Intro Cincao merupakan salah satu menu takjil saat berbuka puasa. Untuk itu, di momen bulan Ramadan ini, permintaan Cincao meningkat drastis hingga 100%. Meningkatnya permintaan tersebut membuat produsen menambah jumlah produksi Cincao. Salah satu produsen Cincao di Jalan Jainal Jaksa, Kota Malang, pada bulan Ramadan kali ini dibanjiri permintaan Cincao dari konsumen. Rata-rata konsumen berburu Cincao untuk dijadikan sebagai takjil atau menu saat berbuka puasa. Meningkatnya permintaan pada bulan Ramadan ini mencapai 100% bila dibandingkan hari biasa, sehingga pemilik meningkatkan produksi Cincao. Sebelum Ramadan, biasanya Cincao yang diproduksi sebanyak 750 kg sampai 1,2 ton. Pada momen lebaran ini meningkat menjadi 7,5 hingga 10 ton per hari. Hari Hati, salah satu produsen Cincao mengatakan bahwa permintaan Cincao pada Ramadan kali ini meningkat. Sebelum Ramadan, dirinya hanya dapat memproduksi dan menjual 750 kg Cincao. Namun, pada Ramadan ini, ia bisa memproduksi dan menjual hingga 10 ton Cincao. Hari Hati juga menambahkan, Meningkatnya permintaan dari konsumen membuat dirinya tidak bisa memenuhi semua permintaan. Bahkan untuk menyiasati, ia terpaksa mengurangi jumlah permintaan dari konsumen. Hal ini ia lakukan untuk membagi rata permintaan dari konsumennya. Sementara meski ada meningkatan permintaan Cincao di bulan Ramadan ini, pihak produsen tidak menaikkan harga jual. Untuk satu kaleng Cincao seberat 25 kg, dijual dengan harga Rp50.000. Ya, produk hijau sekarang ini kan musim hujan. Kemarin itu hujan. Ya, produk suhu sekarang dikira sepi gitu loh. Ternyata kan kemarin terus panas, musim panas. Akhirnya sekarang lumayan lagi. Yang pertama itu agak sepi. Kan hujan sehari. Pagi sampai siang, malam itu hujan terus. Bikin nggak berani bikin banyak. Jadi sekarang usah habis kurang-kurang. Ini panas kan mulai kemarin. Cuma pertamata itu yang hujan. Puasa pertamata itu menurun. Lalu kedua. Karena kan kedua ya sekarang. Ya sekarang kedua ini kurang. Ini banyak langganan yang antri masih antri. Simona Lhridu melaporkan. Melalui berbagai program elektrifikasi sepanjang tahun 2023, PLN capai rasio elektrifikasi sebesar 99,62% di Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!